Nasi goreng menjadi kulider favorit bagi masyarakat Indonesia karena pembuatannya yang mudah dan biasanya diseguhkan dengan tambahan telur, daging, ayam atau kambing. Namun di Sembara Jawa Tengah terdapat maskor dengan tambahan ikan tongkol presto yang rasanya dijamin tak kelah lezat dan menggoyang lidah. Aroma nasi goreng dengan asap yang bergumpul ini sangat menggoda selera saat memasuki dapur warung makan di kawasan Kedawang, Sembara Jawa Tengah. Berbeda dari biasa saja, kuliner favorit masyarakat Indonesia ini tidak menggunakan daging ayam maupun kambing, melainkan ikan tongkol presto. Nah, cara pembuatannya juga hampir sama di nanas goreng lainnya. Pertama, siapkan bahan bumbu dapur seperti bawang putih, bawang merah, cabai merah, garam, serta tobat. Jangan lupa, sediakan ikan tongkol yang telah di presto dan potong kecil-kecil seukuran dadu. Lalu, goreng setengah matang dengan api sedang. Sembari menunggu, ulek bumbu-bumbu dapur hingga halus, kemudian goreng sampai tercium bau harum. Selanjutnya, masukkan nasi putih dan tambahkan tongkol presto yang telah digoreng. Agar rasanya lebih mantap, campurkan kecap, lalu aduk hingga berata. Setelah matang, angkat dan nasi goreng tongkol presto pun siap dihidangkan. Biar semakin mantap, tambahkan irisan tomat dan mentimun, serta tampuri bawang goreng. Rasanya enak sekali, Mas. Dan di sini saya juga baru merasakan nasi goreng tongkol presto. Yang biasanya saya, Mas, pesan nasi goreng itu kan adanya nasi goreng telur, teri, terus pete, babat. Ini lain daripada yang lain. Rasanya mantap, tidak kalah dengan rasanya nasi goreng ayam, nasi goreng telur, nasi goreng kambing. Ini benar-benar, yaitu dari ikan tongkol presto buatan Bu Nur Ana. Harga nasi goreng tongkol presto ini sangat ramah kantong. Untuk seporsi ukuran besar, pelanggan cukup bergokocek sebesar 15 ribu rupiah saja. Bagaimana? Tertalik untuk mencicipinya? Dari Semarang, Jawa Tegak, Taufik Budi Nur Cahyanto, ANews Belaporkan.